Dan selanjutnya Saudara, Kementerian Kesehatan membenarkan varian baru COVID-19 E484K terdeteksi di wilayah Jakarta. Kementerian Kesehatan membenarkan adanya temuan pertama varian baru virus COVID-19. Pemeriksaan spesimen E484K dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia sejak Februari 2021. Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus itu, Kementerian Kesehatan dan jajaran terkait sedang melakukan pelacakan kasus untuk mendeteksi penularan penyakit berdasarkan kontak erat. Virus corona E484K merupakan salah satu mutasi virus corona dari B.1.1.7. Kami kutip dari laman kompas.com Saudara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmisi menyatakan iya di wilayah DKI Jakarta tetapi dilaporkannya pada dua atau tiga hari yang lalu digisait oleh lembaga biologi molekular H-man. Sementara itu Saudara hingga hari ini 6 April 2021 ada penambahan 4.549 kasus positif di Indonesia menjadikan total kasus positif 1.542.516 kasus. Pasien sembuh juga bertambah sebanyak 4.296 orang sehingga total pasien sembuh dari COVID-19 menjadi 1.385.973. Sementara Saudara hari ini tercatat ada 162 pasien meninggal karena COVID-19. Dari target vaksinasi COVID-19 untuk tenaga medis, warga lansia dan petugas publik sebanyak 40.349.049 orang. 24 jam terakhir bertambah 137.285 orang yang mendapat vaksin dosis pertama dan sehingga totalnya menjadi 8.975.366 orang. Ada penambahan 170.085 orang yang menerima vaksin dosis kedua sehingga total penerima vaksin dosis kedua mencapai 4.378.351 orang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.